Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan atau BKIPM Pontianak merilis 4.500 ekor ikan arwana irian yang akan dikirimkan kembali ke Papua setelah upaya penyelundupannya digagalkan petugas. Akibatnya penyelundupan tersebut kerugian negara ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Inilah suasana pengiriman kembali ikan arwana irian yang bertajuk Arwana Jardini pulang kampung Sabtu 2 Maret 2019. Ikan arwana atau ikan purba ini dikemas ke dalam 17 dus. Dari 4.500 ekor ikan tercatat yang masih hidup sebanyak 3.205 ekor dan yang mati berjumlah 1.295 ekor. Hal ini dikarenakan ikan arwana irian bersifat kanibal. Pengiriman ikan arwana irian ini tidak dilengkapi dengan dokumen yang jelas dan disinyalir sebagai modus baru pengiriman melalui pintu PLBN Entikong. Selama ini para pelaku transit dari Jakarta saja. Terima kasih. Terus kita berselur pakai bus sebanyak kalau nggak salah ada 17 dus kalau nggak salah sebanyak 4.500 ekor. Kalbar juga itu perlu kajian yang perlu diuji. Tapi yang jelas satwa itu bukan asli Kalbar. Artinya risiko dia mati akan lebih besar. Seperti Super Red. Super Red itu asli dari Kalbar. Mungkin dipelihara di Jawa bisa. Tapi nggak berkembang. Ya, seperti itu. Karena habitannya tidak cocok. Sehingga kalau satwa Jardini ini kita biarkan saja dirawat di sini, lama-lama habis juga. Saat ini ada sekitar 16 orang yang masih diperiksa namun belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan keputusan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar, ikan arwana termasuk hewan yang dilindungi dengan ancaman kurungan 3 tahun penjara. Akibat penyelundupan ini, kerugian negara ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Dari Pontianak, Barlian Pasore, AINews melaporkan.